hai oke teman-teman kembali lagi bersama kami di channel diskart printing yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak dan sablon oke ini adalah bulpennya yang akan kita sablon ya warnanya biru dan ada yang merah kemudian sebelum proses sablon di sebelah kiri kita siapkan tempat untuk naruh bulpennya dan skrinnya disini menggunakan screen kuning ya untuk bawahnya adalah seperti ini ini tak buang dulu nah ini dibawahnya menggunakan sekat ya ini sekat-sekat yang kita pakai adalah bekas bukan bekas ya ini adalah stik es krim yang kita tumpuk kemudian di atas seperti ini ada dua dua lubang ini adalah kita membuat dua gambar buat cadangan kemudian untuk screennya sebelum dipakai kita bersihkan dulu di bawahnya seperti ini ini dengan kain yang kita bahasai dengan m3 nah seperti biasa kita kita jika mau nyablon kita bersihkan dulu untuk gambar filmnya atau gambar desainnya dengan cairan m3 tapi jangan terlalu digosok-gosok biar enggak rusak Oke untuk screennya disini menggunakan screen kuning t165 ya karena untuk bulpen itu desainnya kecil jadi kita pakai screen t165 kemudian tintanya menggunakan tinta warna silver dengan tintanya yaitu kita menggunakan Sunrise ya karena karena kalau menggunakan ep warna silvernya tidak ada jadi kita pakai Sunrise warna silver untuk pencampurnya atau minyaknya atau pengencernya yaitu m3 untuk sebagai pengencer tinta Sunrise nya dan sebagai pembersih screennya juga nah untuk sablon bulpen seperti ini kita tuangkan sedikit saja untuk tintanya ya atau akan sedikit kemudian kita tes di kertas untuk proses sablonnya yaitu sebelum memulai gesut kita biasakan tes dulu di kertas untuk mengetahui hasil sablonanya sudah bagus atau belum ada kerusahaan atau tidak terjadi bleber atau tidak Nah kita tes dulu sampai beberapa kali dan kita cek sampai hasilnya benar-benar bagus nah ya tes kita lihat Nah setelah kita tes dan kita cek hasilnya bagus baru kita langsung proses di media sablonnya yaitu di bolpen kemudian sambil kita tes juga hasilnya seperti apa jika miring atau lebar ya berarti belum pas untuk posisinya nah ini jika terjadi mampat kita bersihkan jika terjadi mampat atau tidak keluar catnya kemudian setelah dibersihkan kita bersihkan dulu seperti ini jika terjadi mampat atau tidak keluar catnya kemudian setelah dibersihkan kemudian tes lagi dengan kertas sampai bener-bener menemukan hasil yang sempurna di kertas baru nanti proses sablon di bolpennya Oh ya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa ya klik like comment dan subscribe terus dan dukung channel ini supaya berkembang di dunia cetak dan sablon buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya atas subscribe nya dan like nya juga ya buat yang belum subscribe jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel deskar printing nah untuk teman-teman yang mau order juga bisa kita juga menerima jasa cetak sablon berbagai barang promosi seperti bulpen teman-teman botol tambelen tas kain tas pun pun ataupun gelas kap juga bisa temen-teman bisa cek di video-video kita sebelumnya nah ini hasilnya tidak bagus jadi banyak kecewa kecewa harus dites lagi ganti rakel yang mungkin ujung rakelnya tidak lancip kita gunakan rakel yang ujungnya lancip sambil dicek untuk hasil-hasil sablon nanya nah temen-temen jika mau sablon bulpen bisa diikutin video ini ya silahkan dicoba saya menggunakan rakel saya menggunakan rakel lancip kemudian bawahnya menggunakan sekat-sekat dari stik es krim dan tintanya menggunakan sunrace bisa juga menggunakan tinta epi untuk obat afternya menggunakan bremol RN100 yaitu bremol yang berbasis minyak atau jika tidak ada bremol bisa menggunakan merk-merk lain silahkan kemudian untuk hasilnya adalah kurang lebih seperti ini untuk proses cetak sablon bulpen souvenir dengan tinta atau cat warna silver dengan menggunakan cat merk sunrace untuk tekanan rakel tidak usah terlalu ditekan ya ini karena jika terlalu tekan nanti hasilnya malah blubur atau bleper atau blepotan jadi untuk ngesotnya seperti ini lihat nah tinggal ditarik terus dicek nah seperti ini ya untuk proses sablon bulpen sangat mudah temen-temen bisa coba kalau enggak punya bulpen ya bisa pakai bulpen bulpen belkas terlebih dahulu ya untuk menghapus bulpen ini jika terjadi bleper atau miring atau mau dihapus bisa menggunakan minyak angin tapi harus segera dihapus jangan terlalu lama nanti kalau sudah kering akan susah dihapus dan cara menghapusnya juga harus satu arah jangan digosok-gosok karena nanti lapisan bulpennya akan rusak jika sudah kering atau terlalu lama karena tintanya menempel nah ini hasilnya teman-teman bisa lihat dengan desain yang kecil menggunakan t165 bisa juga menggunakan t180 jika mempunyai screen yang lebih rapat silahkan di coba nah untuk di sablon bulpen ini beda dengan sablon sablon yang warna bukan warna bulat dengan sablon bulpen bulat beda ya kalau sablon bulat nanti prosesnya digelindingkan atau diputar di atas screennya jadi tidak digesot menggunakan rakel seperti ini tapi digelindingkan ya mungkin teman-teman bisa cek di video-video kita sebelumnya saat sablon bulpen warna bulat kita pernah mengerjakan juga yaitu bulpennya digelindingkan di atas screennya nah mungkin itu aja ya teman-teman untuk proses cetak sablon bulpen kari ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa yang belum subscribe klik like comment dan subscribe buat temen-temen yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih semoga teman-teman semua sehat selalu dan panjang umur murah secegi dan jangan lupa nantikan video-video kami yang lain masih di channel diskart printing channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati